Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika kalian melakukan perekaman layar menggunakan aplikasi bawaan di HP Oppo mungkin untuk hasil dari kualitas gambar akan terlihat buruk ya baik itu dari resolusi gambar yang dihasilkan ataupun dari fps nya oke hasil perekaman layar dari HP Oppo saya ini terlihat buruk ya bisa kalian lihat seperti ini gambarnya buram dan supaya kualitas gambar yang dihasilkan jernih dan juga bagus maka ada sedikit setelan yang harus kita rubah oke silahkan simak videonya ya seperti biasa, biasanya untuk melihat ikon perekaman layar ada di bagian sini ya kita tekan dan tahan sebelum melakukan perekaman layar nah kemudian disini definisi gambarnya kita rubah kita pilih definisi kemudian kalau misalnya posisinya ada di rendah ataupun di sedang kita rubah menjadi kualitas tinggi yaitu 1080p tetapi dengan menggunakan resolusi tinggi ini sudah pasti ya untuk ruang penyimpanannya menjadi besar disini bisa dilihat untuk ukurannya yaitu 16MB per detiknya beda dengan kualitas rendah atau sedang hanya 4 dan juga 8 ya kita posisikan disini kemudian kita rubah lagi untuk laju bingkai disini misalnya 24fps kita tempatkan menjadi 60fps nah dengan merubah 2 settingan ini dijamin untuk kualitas perekaman akan menjadi jernih coba sekarang kita rekam dan sekarang kita buka browser ya supaya untuk tulisan kecil bisa dilihat secara detail nah ini sekarang sudah saya rekam dan kita lihat untuk hasilnya oke hasilnya bening banget ya jika dibandingkan dengan yang tadi seperti ini hampir tidak terbaca dan untuk yang terbaru ini gambarnya benar-benar jelas dan jernih oke teman-teman bagaimana sangat mudah dan mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh